Intro Apakah benar bahwa Bapak dan Ibu Nabi SAW itu di neraka? Permasalahan ini dipersilisikan oleh para ulama status Bapak dan Ibu Nabi kita Muhammad SAW Bapak Nabi Muhammad Niku bernama Abdullah, ibunya bernama Siti Aminah Status Bapak Ibu Nabi Niku diperdebatkan di persilisian ulama Apakah di surga atau di neraka? Kelompok pertama dari para ulama menyatakan bahwa Bapak dan Ibu Nabi itu di neraka Di neraka Kelompok ini mendasari pendapatnya dengan riwayat Salah satunya dalam hadis dalam Soai Muslim Di situ diceritakan ada seorang laki-laki mendatangi Nabi Muhammad SAW Kemudian bertanya Ya Rasulullah Aina Abi Wahai Rasulullah Bapakku di mana? Dijawab oleh Nabi Abu Ghafinar Bapakmu di neraka Tentu disini maksudnya dengan wahyu ya Nabi kok tahu Bapaknya si Pulau ini di neraka? Itu dengan wahyu tentu dari Allah SWT Nah laki-laki ini mungkin setengah kurang yakin Diulangi lagi pertanyaannya Ya Rasulullah Aina Abi Wahai Rasulullah Bapakku di mana? Dijawab Nabi lagi Diulangi lagi Abu Ghafinar Bapakmu di neraka Terus di akhir hadis Nabi SAW menyatakan Abi wa'abu Ghafinar Bapakku dan Bapakmu di neraka Ini menunjukkan Menurut pendapat pertama ini Bahwa Nabi sendiri menyatakan Bapakku Berarti Abdullah Sayyid Abdullah Niku finar di neraka Terus riwayat kedua Yang menunjukkan Ibu Nabi di neraka Itu ada sebuah riwayat Nabi SAW itu pernah ziarah Atau mengunjungi kubur ibunya Aminah Ya Siti Aminah Sayyidah Aminah Kemudian waktu Ziarah kubur itu Nabi SAW meminta ampun Meminta izin kepada Allah SWT Untuk memintakan ampun Ampunan untuk ibunya Tapi ditolak oleh Allah SWT Akhirnya Nabi SAW meminta izin Untuk diizinkan Sekedar ziarah kubur kepada ibunya Dan diizinkan Kalau cuma ziarah kubur diizinkan Tapi kalau memintakan ampun untuk ibunya Ditolak oleh Allah SWT Nah Dua dalil ini Di antaranya Menjadi alasan Kelompok ulama pertama Bahwa Mereka menyatakan Berarti Bapak dan ibu nabi Niku di neraka Ini kelompok pertama Kemudian Kelompok kedua Mengatakan Tidak Bapak ibu nabi itu Di neraka Benar tadi ada hadis Pertama kedua Yang menunjukkan Bapak ibu nabi itu Di neraka Tapi dua riwayat ini Dua hadis ini Sudah dimansuh Sudah dihapus hukumnya Sudah direvisi Dengan riwayat lain Dimana dalam riwayat lain Niku disebutkan Bahwa Allah SWT Membangkitkan Bapak ibu nabi Abdullah Sayyid Abdullah Dan Sayyidah Aminah Di hari kiamat Dibangkitkan oleh Allah SWT Dan Kemudian Keduanya beriman Kepada Kerosulan Risalah Yang dibawa oleh Anaknya Yaitu Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa Wasallam Berarti Kalau sudah beriman Berarti Riwayat sebelumnya Nikum pun dihapus Pun dimansuh Dengan riwayat ini Sehingga Bapak ibu nabi itu Walaupun sebelumnya Tidak beriman Tapi pada akhirnya Beriman Kalau beriman Berarti nanti Masuk surga Allah SWT Ini disebutkan oleh Imam As-Suyuti Rahimullah Kalau pendapat pertama tadi Di antara yang berpendapatan itu Imam Nawawi Yang meyakini Bapak ibu nabi Di neraka itu Imam An-Nawawi Di antaranya Kalau yang kedua Imam As-Suyuti Rahimullah Lah Dari dua hal ini Karena ini Masalah Masalah Iktiqot Atau Furo Iktiqot Masalah Keyakinan Cabang Bukan perkara Pokok Jadi Yang meyakini Pendapat pertama Silahkan Yang meyakini Pendapat kedua Juga silahkan Pendapat pertama Berarti meyakini Bapak ibu nabi Di neraka Kalau pendapat kedua Meyakini bahwa Bapak dan ibu nabi Tidak di neraka Dengan penjelasan Yang sudah kami Sebutkan tadi Itu Ada keluasan Mau ikut pendapat pertama Silahkan Ikut pendapat kedua Juga sih Silahkan Karena ini masalah Khilafiyah Istihadiyah Perbedaan pendapat Para ulama Sejak zaman dulu Sudah ada Semua punya dalil Semua punya argumentasi Punya Dasar Dan Wajiban kita Kalau dalam masalah Seperti ini Saling Menghormati Manapun pendapat Yang kita pilih Kita harus menghormati Dan tidak boleh Menjadikan masalah ini Sebagai Sebagai alasan Untuk menyesatkan Saudaranya Atau untuk mengeluarkan Saudaranya Dari lingkup Ahli sunnati wal jemaah Sah-sah saja Mengikuti Salah satu Dari dua pendapat tadi Tapi kalau Misalkan Panjeningan bertanya Ke saya Saya usah Ikut pendapat mana Kalau saya Pribadi saya Saya mengikuti pendapat Yang kedua Bahwa Bapak Ibu Nabi itu Fil jannah Di surga Allah Subhanahu wa ta'ala Dengan Kekuatan Argumentasi Dan dalil Tadi Disebutkan oleh Imam As-Suyuti Rahimallah wa ta'ala Kenapa? Karena begini Masuk Nasab Nabi Dari Bapak sampai Ketemu Nabi Ismail bin Ibrahim Sampai Nabi Adam Nabi Kalau ditelusuri Nasabnya itu Silsilah Orang-orang suci Silsilah Orang-orang Mulia Masa iya Nabi terlahir Dari ahli neraka Masa iya Nabi Akhir zaman Nabi yang Paling mulia Dari seluruh Para Nabi Niku Dilahirkan Dari Pasangan Suami Istri Ahli neraka Itu Amat Sangat Tidak Mungkin Tidak Mendukung Kepada Kemuliaan Nabi Muhammad Sallallahu Alihi Wasallam Makanya Tadi Riwayat Benar Memang Awalnya Begitu Tapi Di akhirat Kemudian Dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dan Kemudian Bapak Nabi dan Ibunya Kemudian Beriman Dengan Risalah Yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alihi Wasallam Dengan demikian Bagi saya sendiri Mengikuti pendapat Kedua Niku Pertama Aman Yang kedua Lebih beradab Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alihi Wasallam Tapi Kalau misalkan Anton yang Mengikuti pendapat Pertama Meyakini Bapak Ibunya Bini neraka Silahkan Saja Tapi Saya sendiri Ikut Yang Yang kedua Karena nanti Kalau di akhirat Saya ditanya Saya gak ada Pertanggung jawabannya Ketika Tidak mengatakan Bapak Ibu Nabi Di neraka Kan gak ada Pertanggung jawabannya Tapi Nik Jendengan Mengikuti pendapat Yang Di neraka Nanti ditanya Kalau ternyata Tidak di neraka Itu harus ada Konsekuensi Pertanggung jawabannya Di akhirat Ke Kelak Seperti Nih Jendengan Mengkafirkan Seseorang Niku Tanggung jawabnya Ada di akhirat Tapi Kalau kita Tidak mengkafirkan Seseorang Gak ada tanggung jawabnya Gak mengkafirkan Kan kita Tidak mengkafirkan Kalau mengkafirkan Nanti kalau gak benar Tanggung jawab ya Sampai akhirat Sampai hari Perhitungan Di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu kesimpulannya Seperti itu Tapi Intinya itu Masalah khilafi Setia Masuk dalam Masalah Yang diperdebatkan Ulama Dan Niku Masuk Masalah Furu Etikot Cabang Keyakinan Bukan usul Bukan pokok Keyakinan Jadi kita harus saling menghormati Pendapat manapun yang kita ikuti Selamat menikmati